Teman-teman nyari earphone yang bassnya gila-gilaan? Mungkin earphone ini bisa jadi jawabannya? Selamat datang di Gudhwi Channel Seperti yang saya bilang di awal bahwa earphone ini punya bass yang gila-gilaan Kenapa? Karena memang dia fokus banget ada di bass Kerasa banget itu bassnya Kemudian sebelum menuju ke detailnya Overview dulu, poin-poin utama yang overall gitu ya Earphone ini dibuat untuk penyuka bass yang tanpa ampun Kemudian kalau teman-teman beli ini Saya sangat menyarankan Jangan gunakan di volume 70 ke atas Karena bisa budek Keras banget teman-teman Jadi sensitifitasnya menurut saya sangat tinggi Dia drivernya ini Kemudian ear tips yang tipis ini Nah ini bisa benar-benar menutup atau menghambat Bahkan menghalangi suara-suara dari luar driver yang masuk ke telinga kita Sehingga kita benar-benar bisa fokus ada mendengarkan yang ada dari drivernya Jadi dia cukup ampuh ternyata ya Saya pikir karena ini tipis dia tidak akan sehebat itu cancellingnya Ternyata boleh juga Kemudian poin berikutnya adalah equalizernya Seperti di dalam ruangan tertutup yang tidak gedap suara Jadi seperti yang tidak dilapisin penyerap suara gitu loh teman-teman maksudnya ya Jadi suaranya itu mantul-mantul-mantul gitu Kayak kalau kita lagi ngomong di ruangan yang bergaung Di sebuah aula besar suaranya jadi ngomong gitu Atau yang lebih sempit lagi ruangannya kayak kita dengerin musik di kamar mandi mungkin ya Kurang lebih seperti itu Nah dan bagaimana detailnya? Mari kita mulai Pertama-tama seperti biasa musik akustik dari Boys Avenue covernya Wonderwall Detailnya sih buat saya dapat Genjrengannya terbaca Kemudian petikannya terbaca Terdengar ya maksudnya bukan terbaca ya Dan tipenya vokalnya ini ada di lebih maju gitu Sebenarnya sih kalau suaranya ini flat Atau bukan bass yang ekstrim Menurut saya ini pasti bagus Tetapi karena equalizernya yang ada kayak di dalam ruangan gitu Jadi aneh aja suaranya teman-teman Meskipun musiknya ya tetap detail Kita bisa mendengarkan setiap petikan Bahkan chord yang digunakan apa kita bisa menebak gitu kan Hanya dengan mendengarkan Tetapi karena equalizernya begitu Jadi buat saya gak nyaman Nah itu untuk akustik Berikutnya adalah untuk musik pop seperti biasa Ed Sheeran Thinking Out Loud Dan Beneran teman-teman Bassnya good Detailnya dapat Vokalnya sama ada di depan Dan saling susul sama kick bass Jadi kick bassnya itu pengen ikut-ikutan di depan Jadi urutannya kayak Vokal, kick bass, kemudian treble Dan seterusnya gitu ya Kurang lebih seperti itu urutannya Dan detailnya dapat Karakter vokalnya Mas Heran juga masih bisa jelas terdengar Bahwa itu yang nyanyi adalah Oh ini vokalnya Mas Heran gitu Treblenya ini karena dia ada di belakang Dan bassnya yang ekstra besar Di telinga saya treblenya agak menggelam Jadi masih kurang asik buat dengerin lagu pop Berikutnya dangdut Sama treblenya agak tenggelam Nah ini Ini lumayan bisa diterima Untuk teman-teman yang penyuka ketipung dan bass Cuma vokalnya ya Jadi agak Agak gak clear gitu Karena ada efek equalizernya tadi Nah ajaibnya Ketipungnya di dangdut Jadi detail banget Dan dominan Saling susul sama kick bass Nah Gitar bassnya juga lebih terdongrak disini Jadi bener-bener Tuntak-tuntak-tuntak Duit Tuntak-tuntak Duit gitu Wah itu bener-bener kedengeran Ini kayak dangdutnya tuh ketipung doang Padahal gak ya Tetap kedengeran vokalnya jelas Gitarnya agak tipis Kedengerannya karena ketutup bass Itu dari dangdut Kemudian kita masuk ke yang Memang konsentrasi di bass EDM Pertama The Evernor Dan kesan pertama Ya itulah dia Bassnya tetap Karena Saya akan sering banget nyebut bass besar disini Ini Wedian teman-teman Kalau biasanya ya Dari earphone-earphone sebelumnya itu Bassnya itu menggetarkan dada Nah ini menggetarkan jiwa raga Jadi Merinding dengernya gitu Nah untungnya Di musik EDM ini Tribalnya itu gak terlalu ketutupan Meski Tetap ada di belakang Detail setiap instrumennya oke sih Vokalnya juga oke Bahkan equalizer yang kayak di kamar mandi tadi Jadi agak tersamarkan Jadi kayak kita mendengarkan di earphone-earphone lain Ya agak-agak flat gitu Cuma dengan bass yang besar Dan equalizer-nya Sudah kayak ada perdamnya lah Kalau kita mendengarkan di sebuah aula yang Itu Aula besar tapi Ada beberapa orang disana Jadi samar gaungnya Itu di evener Berikutnya Martin Gerricks Nah ini Ini buat saya gak kayak di dalam ruangan tadi Berasa lagi nonton konser di depan Woffernya Di depan bassnya Subwoofernya gitu kan Biasanya kan ditaruh di bawah Dan Ampun Ini gak main-main Gak cuman mengedarkan Gak cuman mengedarkan Juara gak lagi Tapi Hitungannya sudah 5 Skala Richard Besar gila teman-teman Detail efek yang lain pun Sebenernya gak ketutup Hebatnya itu Dan Bisa lah ini Untuk joget Lagu-lagu EDM Buat saya earphone ini Oke Bisa eksekusi EDM Dengan Cukup Cukup bisa ditoleransi Nah ini dia Bass boosted Wah Ini ampun-ampun deh teman-teman Bener-bener eksekusi bassnya itu Super Besar banget Tapi gak mengganggu pendengaran Jadi Bassnya yang begitu besar Kita Telinga kita tuh gak terganggu Tapi justru merasa asik Dengan adanya bass yang begitu besarnya disini Nah itu enak di telinga Dan efek yang lain Ternyata juga bisa Ngimbangin Jadi hasilnya Uh Buat saya ini untuk eksekusi EDM Oke punya ini Bisa jadi pilihan teman-teman Nah itu EDM Berikutnya metal Nah metal ini kebanyakan adalah Treble-nya Lebih dominan ya Mayoritas metal seperti itu Dan lagu tesnya Malahnya Salirosa dari Event Jammerfall dan Carry On Event Jammerfall juga Nah Ini Ketika mulai mendengarkan metal Dari yang tadi dengerin EDM Itu jadi Walah Ambiar Bassnya itu karena kebesaran Jadi kayak di telinga ada tawonnya gitu teman-teman Gitarnya jadi terkesan berantakan Gitu juga drumnya Terus Des 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 Gitu kedengaran Ini kayak orang lagi Mukul drum tapi asal-asalan gitu Nah vokalnya sih masih menunjukkan karakternya penyanyinya Cuma Ilang asiknya Karena Ya metal itu kan Identik dengan efek gitarnya yang Gitu Karena gitarnya ambiar Jadi ilang asiknya dengerin metal Berikutnya speednya ditambah di Carry On Ya maaf ya Denger intronya aja udah bubar duluan Buat saya ini sangat berantakan untuk eksekusi Metal seperti event 7-volt Nah berikutnya speednya naik lagi Dragon Force Nah ini apa lagi teman-teman Beneran gak cocok buat dengerin metal Dengan speed Ini earphone ini Ya Untuk metal skip aja lah Jadi Beneran gak cocok Nah berikutnya adalah Disturb the sound of silence ya Nah ini Seakan equalisernya tadi Kembali Jadi kayak masuk ke dalam ruangan lagi Cuman agak samar Tapi tetep aja Gak enak dengernya Suara gaharnya vokalnya itu gak normal disini Padahal Di musik the sound of silence nya disturb ini Dia Identik dengan suara gahar dan bass Gitu ya Suaranya Wuuuh Gitu Tapi malah gak enak gitu loh Malah kedengeran kayak ngangung 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 Gitu aja Nah itu dari metal-metal Berikutnya orkestra Nah ini lebih dinamis sih Cuman Timpaninya Itu yang kayak drum Tapi letter ada banyak gitu ya Nah itu Terlalu mendominasi Dan suara-suara yang besar-besar itu Bener-bener mendominasi kayak Kayak kick bass Kemudian Ya banyak ada suara-suara yang Ngung Ngung Gitu Itu mendominasi sehingga suara-suara liris Seperti biola Harpa Selo Triangle Itu tenggelam Meskipun gak tenggelam banget Masih kedengeran Tapi sangat tipis Jadi untuk mendengarkan orkestra Ini gak cocok juga Nah itu dari permusikan Berikutnya dari perfilman Untuk nonton film Ini Ya seperti di bioskop sih Cuman Subwoofernya Kegedean Karakter vokal Dari Dialog-dialog Aktornya Itu Kedengeran Enak juga Boleh lah Masih bisa diterima Cuman ya itu tadi Jadi Serasa kayak Ini orang garang semua Bahkan yang perempuan Juga kedengeran Garang gitu Nah itu dari film Berikutnya untuk main game Karena ini bluetooth Jadi pasti ada delaynya Buat saya ini delaynya Agak terasa Agak terasa Meskipun gak sampai Setengah detik Detail suara Untuk efek-efeknya Dari pistol Pisau Pedang Langkah kaki Gitu Boleh lah Cuman Kalau pas granat Blooddose Atau flashbacknya Blooddose Darning Gitu Saya kaget Karena Ya itu Pas granat Blooddose Bas besar Kaget Itu untuk bermain game Dan pada akhirnya Untuk yang berhubungan Dengan microphone Adalah Bertelpon Microfonnya oke Yang didengar oleh lawan bicara Masih Suara kita Masih jelas Cuman seperti Terpendam Kayak kita Ngomong pakai masker Yang tebel banget Gitu Kemudian Suara lawan bicara Yang kita dengarkan Dari drivernya sini Cukup jelas Cuman Seperti kita Ngobrol di Aula yang Begitu besar Dan bergaung Jadi agak Harus butuh Sedikit konsentrasi Untuk mendengarkannya Jadi mungkin Untuk bertelepon Ya Saran saya Telepon Pakai earphone ini Di ruangan yang sepi Nah Kesimpulannya adalah Kalau teman-teman Suka ajep-ajep Sedang sibuk Sedang sibuk Boleh lah OASO wireless earphone K09 ini Jadi pilihan Kalau itu Jadi konsentrasi Teman-teman Penyuka bass Yang tanpa ampun Boleh ini Jadi pilihan Tapi kalau untuk Penyuka metal Akustik Pop Orkestra Ya Mungkin ini Bisa di skip Seperti itu Nah Itu tadi dari saya Jika Teman-teman punya Pengalaman yang lain Siapa tahu Teman-teman punya Sudah beli OASO K09 ini Ternyata bassnya Malah kecil Nah Siapa tahu Silahkan share saja Di kolom komentar Supaya informasi Yang kita dapatkan Semakin komplit Dan gambaran Tentang earphone ini Semakin banyak Mari kita berbagi Informasi yang Bermanfaat Sekian dari saya Sampai jumpa Di video saya berikutnya Salam Kudu Channel Sampai jumpa Sampai jumpa